Pada kali ini, kita akan membahas EBBA. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. EBBA, kuartet asal Sweden, merupakan salah satu kelompok musik paling sukses secara komersial dalam musik populer selama tahun 1970-an. Kelompok ini terdiri dari Agnetha, Benny, Virgin Ulfaeus, dan Anifrida. Anderson memainkan keyboard, Virgin Ulfaeus, para gitar, dan personilnya semuanya bernyanyi. Nama EBBA sering ditulis dengan huruf B pertama terbalik. Diambil dari huruf pertama nama setiap anggotanya. Lagu-lagu EBBA mempunyai ciri melodi yang catchy dan kaya akan orkestra. Meskipun kelompok itu berbasis di Sweden, namun mereka merekam lagu-lagu dalam bahasa Inggris. John Ulfaeus, lahir pada tanggal 25 April 1945 di Göteborg, Sweden. Anifrida, lahir pada tanggal 15 November 1945 di dekat Nervik, Norwegia. Anderson, lahir pada tanggal 16 Desember 1946 di Stockholm, Sweden. Dan Agnetha, lahir pada tanggal 5 April 1950 di John Coping, Sweden. Keempat personil ini dulunya adalah pemain musik pop. Sebelum mereka pertama kali main bareng pada tahun 1970 sebagai fast folk. Mereka mulai tampil bersama secara teratur pada tahun 1972 dan memberi nama EBBA pada tahun 1973. Kelompok ini mendapatkan ketenaran di seluruh Eropa pada tahun 1974 dengan memenangkan Eurovision Song Contest Kompetisi Musik Tahunan Eropa melalui perform Waterloo. Joran dan Agnetha menikah dari tahun 1971 sampai dengan 1980. Anderson dan Annie atau Frida menikah dari tahun 1978 sampai tahun 1981. Kedua pernikahan ini berakhir dengan perceraian. EBBA bubar pada tahun 1982 dan keempat anggotanya melanjutkan karir musik mereka masing-masing. Anderson dan Agnetha ikut menulis musikal panggung Chess pada tahun 1986 bersama penulis lirik Inggris Tim Rice. Juga menulis lagu hit One Night in Bangkok. Musik kualitas EBBA memperoleh audiens dengan popularitas internasional melalui Mamma Mia di tahun 1999 yang menampilkan 22 lagu kelompok tersebut. Sebuah versi film musik ini dirilis tahun 2008. EBBA masuk dalam Rock and Roll of Fame pada tahun 2010. Pada tahun 2013, museum EBBA yang merupakan bagian dari Swedish Music Hall of Fame dibuka di Stockholm. Selesai sudah video pada kali ini. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya dengan Mas Prims, mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!